Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara bertada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan berbagi informasi Terkait perkembangan Koliistiwa Tertembak dewasnya Joshua ya Bergadir Joshua oleh Farada E Nah ini dikutip dari Beda online Demokrasi.id Dengan judul Misterius Dua hal aneh ditemukan Di rumah Farada E Pas kajen Jadi tersangka Salah satunya Bikin terkaget Butuh 26 hari Bagi polisi untuk menetapkan Farada E Sebagai tersangka Dalam kasus baku tembak Di rumah Irjem Terdisambung Kasus ini menjadi sorotan nasional Bukan hanya mantan general yang bersuara Namun Presiden Joko Widodo pun Buka suara terkait kematian Brigadir C Baku tembak Antara sesama Ajudan Irjem Terdisambung ini langsung Dengan cepat jadi konsumsi publik General Bintan Dua Termuda saat ini pun Kembali diperiksa oleh Baris Krim Polisian tadi Pas kajen Barada E ditetapkan sebagai tersangka Ada dua keanehan Yang terjadi Di rumah Barada E Di Manado Rumah yang terletak Di Tamara Residence Kecamatan Mapanget ini Masih terpantau sepi Keanehan yang pertama adalah Rumah tersebut sudah kosong selama satu bulan lebih Tapi beberapa tanaman yang ada di rumah Barada E Ini masih tumbuh dengan segar Padahal menurut tetangga Sekali tak ada orang yang datang ke rumah tersebut Ia tidak ada yang datang Ujar salah seorang tetangga Keanehan yang kedua adalah Para tetangga maupun kepala lingkungan di perumahan Dari Barada E sudah sangat tertutup Saat wartawan mencoba mewawancarai beberapa tetangga di rumah Barada E Mereka seperti menghindar Saya tidak tahu pak Masih baru saya di sini Kata seorang tetangga yang rumahnya Tepat di samping kiri Barada E Padahal dua pekan lalu Para tetangga ini dengan senang hati Menerima wawancara Atau membahas tentang keluarga Barada E Dari empat orang tetangga yang diwawancarai Semuanya punya jawaban yang hampir sama Dan seperti sudah diatur Rata-rata para tetangga menghindari pertanyaan inti Tentan di mana sebenarnya ibu dan ayah dari Barada E Demikian dari demikrasi Silakan saudaraku bagi yang ingin menanggapi atau memberi tambahan Di sini saya hanya bisa berpesan Ayo Kita ikuti perkembangan ini Dan menghindari untuk berespekulasi Atau berasumsi sesuai pemikiran sendiri Terkait permasalahan ini Kita doakan semoga Fakta sebenarnya bisa tertentu Melalui tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Akhirkan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!